Kompas bisnis hadir untuk Anda bersama saya, Asri Gunawan. Saudara, pemerintah masih menggodok skema baru penyaluran subsidi energi salah satu bahan bakar minyak. Kami kutip dari Kompas ID, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Hadalia bilang, skema subsidi BBM sudah hampir final dan akan dilaporkan ke Presiden Prabowo, Subianto. Sebelumnya, Bahlil diberi waktu dua minggu untuk merumuskan reformasi subsidi energi untuk dilaporkan ke Presiden. Kami kutip dari Kompas ID, penasihat khusus Presiden Bidang Energi, Purnomo Yusgiantoro menyampaikan ada dua skema subsidi energi, yakni pertama tetap melakukan subsidi harga atau barang seperti yang sekarang berlaku pada Pertalait, Biosolar, dan LPG. Tetapi, sasarannya dibuat lebih tepat hanya pada warga yang berhak. Kedua, subsidi langsung seperti BLT atau cash transfer. Purnomo Yusgiantoro bilang, dari dua pilihan ini nanti akan dihitung plus minusnya dengan memperhatikan masalah sosial politiknya. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau SELIOS, Bima Yudistira, menilai perubahan skema subsidi bahan bakar minyak tidak tepat jika diberlakukan saat ini mengingat kondisi konsumsi rumah tangga sedang melambat. Bima menekankan, tidak sebandingnya dampak ekonomi yang harus ditanggung masyarakat jika perubahan skema subsidi BBM diterapkan di waktu yang tidak tepat. Menurut Bima, jika skema perubahan subsidi harus diterapkan, pemerintah mengimbangi skema BLT dengan subsidi transportasi publik dan infrastruktur transportasi publik. Pemerintah juga dinilai harus memastikan data masyarakat terdampak perubahan skema subsidi BBM. Valid agar BLT tepat sasaran. Dan merupakan waktu yang baik karena kondisi konsumsi rumah tangga itu sedang melambat, banyak terjadi PHK dan juga banyak terjadi informalisasi di sektor tenaga kerja. Yang artinya, ketika dilakukan di momentum yang tidak tepat, maka niat untuk mengurangi impor BBM, niat untuk menghemat subsidi dan juga anggaran APBN, ini tidak sebanding dari dampak ekonomi yang dirasakan terutama bagi masyarakat yang notabene masih membutuhkan BBM bersubsidi. Nah, jadi pemerintah juga harus mengimbangi selain BLT, juga mengimbangi dengan subsidi transportasi publik dan infrastruktur transportasi publik yang jauh lebih baik. Ketika terjadi disparitas data yang terlalu lebar, maka khawatir banyak masyarakat pengguna BBM yang harusnya dikompensasi melalui BLT, itu dikecualikan. Jadi menghindari bantuan yang tidak tepat sasaran. Pengamat politik kebijakan publik Wisnu Juwono menilai, pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan skema subsidi energi karena kenaikan bahan bakar minyak dan gas akan memberatkan masyarakat. Opsi mengalihkan subsidi BBM kebantuan langsung tunai atau BLT, menurut Wisnu, beresiko pada penggunaan BLT tidak sesuai peruntukan. Wisnu menekankan konsekuensi sosial politik yang harus ditanggung pemerintah jika mengeluarkan kebijakan salah sasaran. Kita harus hati-hati dalam menerapkan skema subsidi energi yang baru ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa bahan bakar minyak, gas, dan yang lain-lain tentu saja sangat memberatkan bagi masyarakat apabila harga dinaikkan. Namun di satu sisi juga kita harus mengetahui bahwa skema bantuan langsung tunai walaupun secara administratif lebih mudah tetapi punya konsekuensi bahwa penggunaan bantuan langsung tunai itu bisa jadi tidak digunakan untuk subsidi energi atau BBM. Konsekuensi sosial politiknya juga menjadi besar apabila kebijakan tersebut menjadi salah sasaran. Lalu bagaimana merespon atau respon masyarakat pengguna BBM bersubsidi sudah bergabung jurnalis Kompas TV Masdi Rahmawati di SPBU Pejompongan Jakarta Pusat. Masdi selamat pagi dari pantauan Anda bagaimana respon masyarakat mengenai rencana perubahan skema penyeluruhan subsidi BBM. Iya tentunya berbagai respon masyarakat ini muncul ada yang tidak setuju begitu ya dengan adanya opsi dari penggunaan subsidi BBM yang nantinya ada opsi untuk dialihkan dalam bentuk BLT. Yang mana kita ketahui bahwa dari pemerintah ini menerapkan ada dua opsi untuk skema subsidi BBM. Yang pertama adalah subsidi harga atau barang seperti sekarang yang diterapkan pada portal light, biosolar dan juga LPG. Namun akan lebih tepat sasaran dan juga yang berhak untuk mendapatkan. Atau yang kedua opsinya adalah untuk subsidi langsung seperti BLT atau cash transfer. Tadi juga kami sempat mewawancarai beberapa masyarakat dan tentunya masyarakat ini lebih memilih untuk subsidi yang sudah diterapkan seperti biasanya atau tidak setuju dengan adanya perubahan subsidi yang akan nantinya jika opsi yang kedua yaitu penggunaan BLT atau cash transfer yang akan diberikan kepada masyarakat yang akan digunakan untuk pembelian energi. Namun untuk selengkapnya ini merupakan dari suara-suara masyarakat. Kita berharap subsidi ini jangan dulu deh untuk diganti ke BLT gitu soalnya kalau BLT kan itu dalam jangka waktu tertentu juga ya mungkin tiga bulan sekali mungkin dua bulan sekali atau mungkin dalam setahun cuma empat lima kali nah sementara keperluan kita untuk BBM kan tiap hari gitu dan kita udah jelas kebutuhan BBM kita ya yang disubsidi itu bertalai. BLT kadang-kadang masih belum tepat sasaran juga sih ya lebih baik ya masih seperti ini yang diberikan masyarakat lebih pengguna roda dua ya lebih banyak gitu menurut saya ya masih banyak pengguna roda dua yang masyarakat yang kurang mabuk gitu ya ketimbang BLT-BLT terkadang masih kurang tepat sasaran sih Nggak pasti ngantri kan jadi ribet ini aja naik udah 10 ribu per liter aja udah lumayan Jika skema dari opsia itu penggunaan atau pemberian BLT untuk pembelian subsidi BBM seperti itu nantinya memang sejumlah kekurangan tentunya ada dari pengamat ini menyebutkan bahwa salah satunya memastikan penerima BLT ini menggunakan BLT yang diterima untuk menggunakan energi dan juga ada kekurangan lainnya dimana juga dapat meningkatkan penggunaan jenis energi yang tidak rekomendasikan kalau kita memang melihat jika BLT disalurkan begitu ya dan mungkin saja dari masyarakat ini akan menggunakannya untuk membalikan BBM yang lebih murah dan ini bisa juga meningkatkan emisi seperti itu dan juga pengamat menyebutkan bahwa skema yang lebih tepat yaitu ada pemberian subsidi energi bersyarat seperti subsidi listrik dimana idealnya subsidi ini bisa dilakukan dengan pendataan kendaraan sehingga Pertamina ini dapat langsung melaksanakannya untuk pemberian BBM bersubsidi dan juga dari sebelumnya Menteri SDM juga sudah melakukan rapat dengan beberapa kementerian dan menyebutkan bahwa sudah dirancang bagaimana skema untuk subsidi BBM kedepannya namun belum bisa diberitahukan, belum bisa dirilis karena dari Presiden Prabowo ini belum berada di Indonesia beberapa hari yang lalu namun saat ini kita ketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berada di Indonesia dan nantinya akan disampaikan oleh Menteri SDM atau Ketua Tim Kebijakan Subsidi Energi Bali Lahadalia dan juga Bali menyebutkan bahwa reformasi subsidi hanya pada BBM dan listrik namun untuk LPG ini tidak dirombak begitu dan kita nantikan bagaimana dengan kebijakan subsidi BBM apakah nantinya akan diterapkan seperti biasanya penggunaan subsidi di tepat sasaran pada penggunaan Pertalite Biosolar dan juga LPG begitu atau akan diterapkan juga opsi penyerahan BLT untuk subsidi Astri Baik terima kasih laporan Anda Jurnalis Kompas TV Masti Rahmawati Selamat bertugas kembali Sampai jumpa di video selanjutnya